Halo sahabat S channel, setiap orang memiliki perjalanan spiritual masing-masing, tak terkecuali dengan Natalie Holscher dan artis-artis bertato berikut ini yang mengumumkan untuk hijrah. Mereka berniat memperdalam ilmu agama dan bahkan rela menghapus tattoo yang mereka miliki. Natalie Holscher terutama yang bikin Sule terharu karena mau menghapus tattoo-nya. Keduanya bahkan dikabarkan sudah menikah. Jadi, siapa sajakah artis bertato yang hijrah dan bahkan berniat untuk menghapus tattoo-nya. Inilah dia 3 artis bertato yang mantap untuk hijrah. Tapi, sebelum masuk pembahasan, kami mau ngintil lagi nih. Jangan lupa buat di-subscribe dan aktifin juga tombol loncengnya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video seru lainnya, oke? Vokalis Ben Leschild atau akrab disebut Virgon, selama ini dikenal identik dengan tattoo yang tersebar di tubuhnya. Dia memutuskan untuk menjadi mu'alaf pada 2013 lalu dan memperdalam ilmu agama. Tidak tanggung-tanggung, proses Virgon menjadi mu'alaf pun disasihkan langsung oleh Sheikh Ali Jabir. Virgon mantap berhijrah meski awalnya sempat ditentang keluarga. Virgon sekarang telah menikah dengan Inara Rusli yang juga mantap bercadar. Keluarga mereka pun makin lengkap usai dikaruniai 3 orang anak yang lucu dan mengemaskan. Cinta Penelope Sebelum hijrah, artis dan pendanduk Cinta Penelope ini diketahui memiliki tattoo di beberapa bagian tubuhnya sebelum hijrah. Cinta bahkan memiliki puluhan tattoo yang kini sudah dihapus. Meski dulu kerap tampil di layar kaca menggunakan busana seksi, wanita kelahiran 1984 tersebut kini telah mantap menggunakan hijab. Perubahan drastis yang dialami oleh Cinta bermulai karena sering mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad. Cinta Penelope diketahui telah menikah dengan seorang pria bule Turki bernama Taha Gokhan Arikan. Keduanya kerap mengamerkan momen kebersamaan di Instagram. Nathalie Holcher DJ sekaligus kekasih dari komedian Sule, Nathalie Holcher juga sudah menjadi mu'alaf dan menggunakan hijab. Sebelumnya, Nathalie diketahui memiliki beberapa tattoo di tubuhnya. Nathalie menyebut itu karena pengaruh pergaulan. Nathalie mengaku bersedia menghapus tattoo di tubuhnya jika itu yang dipinta imamnya kelak. Sule sendiri bilang dia mulai mendekati Nathalie Holcher sejak bulan April. Yang membuat Sule terharu adalah Nathalie Holcher mau menghapus tattoo-nya. Ngedekatinya di bulan April dan mulai berfikir, ni orang bisa gak ya kalau misalnya gue deketin tapi berubah dengan kebarbarannya. Jelas Sule. Dia berani menghapus tattoo. Menghapus tattoo itu sakit dibandingkan dengan membuat tattoo. Lanjut Sule. Nah, tadi itulah 3 artis bertatuh yang kini mantap berhijrah. Jadi siapa nih artis mu'alaf yang menjadi favorit kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe-nya ya guys. Agar sahabat TS tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Oke? Terima kasih telah menonton!